Intro Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program kesengan Anda, Dike Show. Tentunya bersama saya, Dike. Dan saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kali ini saya ajak Anda untuk mengikuti program spesial Dike Show. Dan kita akan ngobrol dengan tamu istimewa saya. Dialah orang yang sangat bertanggung jawab dan berpengaruh terhadap apa yang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Khususnya, ini Anda ibu-ibu rumah tangga. Menjelang Hari Raya Dulfitri, bagaimana dengan harga di pasar? Kita tentunya akan diskusikan dalam program kesayangan Anda. Ini dia, Dike Show. Pemirsa, benarkah tingginya permintaan harus selalu dibarengi dengan tingginya harga di pasaran? Nah, untuk menjawabnya, kita langsung bertemu dengan tamu istimewa Dike Show kali ini. Langsung saja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Pak Enggar, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah menjadi tamu spesial Dike Show. Pak, saya lihat jadwal padat nih, roadshow terus nih Pak ya. Ya, karena kalau nggak bisa kita lepas dan ada pepatah mengatakan, Indonesian management is by walking around. Oh gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengendalikan itu dari belakang meja, kita harus turun gitu. Apalagi karakternya untuk bahan pokok, dilihat dari pasokan, pengendalian. Kita nggak bisa hanya kemudian monitor, kemudian kita tanya sudah beres atau belum, dan sebagainya. Harus lihat langsung. Harus lihat langsung, dan tentu tidak saya sendiri. Iya, iya. Seluruh jajaran Kementerian Perdagangan kita terlibat di dalamnya, dan mereka lihat langsung. Ini anggota atau staff Bapak banyak deg-degan dong ya, karena Menterinya nggak cuma dengar laporan gitu ya. Ya, kita Menteri pun deg-degan, karena Bapak Presiden juga soalnya mengetahui, memonitor itu secara detail. Iya, Pak Presiden juga ternyata belusuannya rajin. Sangat, dan detail, dan beliau menguasai sekali. Dan tahu betul mengenai persoalannya, kemudian memonitornya secara detail, kemudian informasi yang beliau terima juga dari berbagai sumber. Nah, Pak Enggar, yang Anda temui di lapangan terkait dengan komoditas kita ini seperti apa nih, Pak? Sumbernya dulu. Jadi sumbernya itu ada di Jakarta, seluruh industri, produsen, distributor utama, itu ada di Jakarta. Itu kami ajak bicara dulu. Itu kalau kita berbicara dari hulunya, dan hilirnya itu sampai di daerah, di pasar-pasar rakyat tradisional. Dan ini hulu, hilir, dan di tengahnya middleman-nya dan sebagainya, itu kita, jaringan itulah yang harus kita, kita ajak bicara, kita monitor, kita kuasai, untuk kemudian kita baru ambil langkahnya. Dan perjalanan ini tidak sekarang. Jadi artinya saya dari sejak Oktober, November, Desember itu, kita sudah membuat trial dulu untuk menjelang Desember. Kita tahu petanya, bagaimana polanya, dan sebagainya. Karena Desember itu ada kecenderungan kenaikan, tapi tidak signifikan, tidak terlalu besar. Ini menjelang Natal, Dantun Barat? Ya, tetapi biasanya ada kenaikan, cuma tidak terlalu besar. Hanya kalau didiamkan, ya juga tetap loncak juga. Tapi semua bisa diprediksi, ya? Sudah, sudah kita kendalikan, kita tahu, oh ini begini, polanya seperti ini. Sebab patternnya itu kira-kira sama. Nah, kemudian dari situ terus kita langsung kendalikan dari Januari. Nah, termasuk ini menjelang Idul Ketiri? Nah, iya, terutama ini. Untuk bersiap, kita dari Januari itu, kita sudah harus kendalikan, untuk memasuki bulan cuci Ramadan ini. Berapa lama, Pak? Berapa bulan atau kurun waktu untuk mempersiapkan kenangan harga ini? Dari persiapan ancang-ancang itu, dari Oktober, November, kemudian Desember kita trial, Desember kita terkendali. Nah, sesudah itu terkendali, kita langsung pegang, betul. Jadi, Januari, Februari, Maret, April, deflasi dari bahan pokok ini. Nah, harga deflasi karena kenaikan, kemudian kita tekan terus untuk ini. Sempat terjadi gejolak cabai rawit merah, yang jadi soal. Nah, kemudian pada bulan yang lalu, ada inflasi sedikit, kecil. Ini adalah yang terendah dari 2013, 2014, dan seterusnya. Ini adalah inflasi yang terendah. Dari kontribusi bahan pokok dan secara keseluruhan, inflasi yang terendah. Nah, bulan ini yang kita juga harus lebih ketat lagi. Nah, kalau kita lihat kurvanya, itu pada tiga bulan terakhir, tiga bulan sebelum hari hari itu, sudah mulai naik. Dan puncaknya ke sini. Nah, ini pola inilah yang kita tahu, secara keseluruhan garis besar. Kemudian di turunannya kita ambil langkah-langkah untuk kita kendalikan. Pola ini selalu sama dari tahun ke tahun? Sama, sama. Sejak puluhan tahun. Tapi kok tidak bisa dikendalikan harga-harga itu? Sebenarnya yang salah di mana ini? Harga itu naik, atau kenaikan harga yang fluktuatif seperti itu terjadi, akibat tiga hal. Yang pertama adalah suplainya. Suplai dan demand. Kita tahu bahwa demandnya meningkat. Setiap masuk bulan suci Ramadan, kebutuhannya meningkat. Dan belanjanya tajam sekali. Nah, kalau suplainya tidak dijaga, pasti akan ada kenaikan. Kemudian turunan yang kedua adalah suplai ini bisa dihambat oleh upaya penimbunan, upaya-upaya spekulatif. Oknum. Oknum. Tetapi kalau itu berjalan terus, maka inilah yang akan menimbulkan secara bersama-sama untuk naik. Dan kita bisa juga kategorikan juga dengan kartel. Karena kenaik secara bersama akibat penimbunan, dan bahkan tidak ditimbun pun di kartel bisa naik. Dan yang ketiga adalah pemberitaan. Karena kalau ini ada pemberitaan, yang memang karena seperti tadi disampaikan, ini biasa naik. Sesuatu tidak normal, kenaikan ini tidak normal. Tetapi menjadi sesuatu yang rutin, maka dianggap itu normal. Situasi yang tidak normal dianggap berjalan terus-menerus, maka itu menjadi biasa. Nah, pertanyaannya adalah, produser, kemudian pemret, direktur pemberitaan, menugaskan sampai kepada reporter, tolong cari harga naik. Maka begitu ditanya harganya tidak naik, maka dia pasti kecewa. Kok tidak ketemu naik? Nah, begitu itu ada pemberitaan naik, maka pedagang di mana-mana, dia akan ada kekhawatiran. Saya mau ambil yang positif dulu. Dia khawatir kalau dia nggak bisa menjual atau membeli kembali untuk menjual itu. Atau dia kalah di belanjanya dari tempat lain. Itu semua naik. Kita belajar dari kasus tabera wit merah. Iya, betul. Di Bandung naik, diberitakan Bandung naik, Cimhai segera naik. Pada larang segera naik. Kemudian berita di Manado naik, Gorontalo pasti naik. Nah, terus berimba semua. Yang padahal barangnya sama. Nah, ditambah lagi ditumpangi oleh spekulan yang ditangkap. Jadi, pemberitaan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ini nanti disampaikan ke Pemret ya. Baik, kita break dulu. Pemirsa tetap barang saya dalam D-Casio.